Jom, hari ini rute patroli kita kemana? Kayak biasanya aja, Mta Mender Oke, Jom, ayo kita berangkat Wah, mana orang-orang yang telah merusak rumahku? Kali ini gantian, akan kuhancurkan tempat tinggal kalian Biar kalian juga merasakan bagaimana rasanya kehilangan rumah Hah, apaan tuh Mta Mender? Monyet raksasa itu lagi ngapain tuh? Kayaknya itu bukan monyet, Cong Hmm, kalau gak salah itu namanya King Kong Hah, King Kong? Bukannya itu cerita mitos kayak di film-film fiksi ya, Om? Ternyata beneran ada Hmm, udah Cong, ntar aja mikirnya Mending sekarang kita cegah dia biar gak bikin kerusakan lebih parah Hmm, iya Mta Mender Cong, gimana keadaan teman kita si poncong sial? Hmm, info terakhir dari Mas Iron sih Dia masih dirawat di markas, Om Hari ini kayaknya dia lagi di jenguk sama Om Tamen tuh Hmm, kalau gitu ayo kita jenguk dia ke markas juga, Cong Hmm, iya Om Zero Tolong, tolong Hah, kayaknya ada yang minta tolong di bawah sana, Om Hmm, iya Cong Jenguk pocong sialnya nanti aja deh Kita lihat dulu ada apa di bawah sana Hmm, iya Om Zero Hmm, ada apa ya Mas? Hah, kebetulan kalian ini tim Avengers pelindung kota ini juga kan? Ah, eh, iya betul Mas Kami anggota baru di tim Avengers Jadi gini, barusan ada King Kong yang lagi ngamuk Dengar-dengar sih katanya dia ngamuk karena hutan tempat tinggalnya dirusak sama manusia Ah, gawat Ini nih dampak dari kerusakan hutan dan lingkungan oleh oknum-oknum yang gak bertanggung jawab Eh, Cong Sebaiknya kita berpencar Kenapa kita harus berpencar, Om Zero Bukannya sebaiknya kita lawan King Kong itu bersama-sama Hmm, King Kong itu sebenarnya gak jahat, Cong Dia cuma marah sama manusia yang udah ngerusak rumahnya Jadi mending sekarang kamu cari hutan untuk tempat tinggal baru dia Biar saya coba mencegahnya supaya gak ngamuk-ngamuk lagi Hmm, boleh juga tuh, Om Oke lah kalau gitu Saya berangkat dulu ya, Om Hmm, Mas King Kong itu ngamuk-ngamuknya di mana? Eh, kejadiannya di sebelah sana Kalian lurus aja Nanti keliatan ada kota kecil yang lagi dirusak sama King Kong itu Hmm, baik Mas Terima kasih informasinya ya Mas, tunggu disini aja supaya aman Eh, iya, iya Hei, monyet kurang ajar Berhentilah merusak kota ini Atau kau akan merasakan akibatnya Wah, kalianlah manusia yang sudah kurang ajar merusak tempat tinggalku Kali ini kalian akan merasakan akibatnya Wah, hmm, baiklah kalau gitu Kalau kau tidak mau pergi baik-baik Akan kami usir secara paksa Ayo, Cong, serang dia Hmm, yang temender Kali ini kau akan musnah Terimalah ini Yasa Hmm, syukurlah saya datang tepat waktu Tolong kalian segera hentikan pertarungan ini Iya, binggir kau Ultraman Zero Kami udah hampir mengalahkan monyet kurang ajar ini Tenangkan dirimu Ultraman Dark Monyet ini Ehm, maksud saya King Kong ini Cuma marah karena hutan tempat tinggalnya dirusak sama manusia Jadi sebaiknya kalian tidak saling melukai satu sama lain Kong, saat ini temanku sedang mencarikan tempat tinggal baru untuk kamu Jadi berhentilah mengamuk di kota ini ya Yasa Nah, ini dia teman saya udah datang Cong, gimana? Kamu udah dapat tempat tinggal pengganti untuk King Kong ini? Hmm, iya Om Zero Saya udah dapat hutan penggantinya Kebetulan hutan itu juga bagian dari fasilitas markas yang udah dibeli sama Mas Hiron Jadi kali ini gak bakal ada yang ngerusak hutan itu lagi Kong, ayo ikut kami ke tempat tinggal baru kamu Hmm, baiklah kalau gitu Eh, saya ikut dengan kalian Hmm, Ultraman Dark Kocong Gaul, kalian mau ikut ke sana gak? Hmm, kayaknya kalian aja udah cukup Kami gak mau ikut ikutan Lagi pula kami juga mau lanjut patroli Ayo Cong, kita berangkat Hmm, iya Om Taman Dark Hmm, baiklah Ayo kita ke tempat tinggal baru kamu Kong Hmm, iya Cong, ayo kita berangkat Ah, eh Loh, warung mie ayam yang biasa jualan di sini, man Hmm, mana ya Hmm, apa hari ini dia gak jualan ya Hmm, padahal udah lapar banget nih Pengen makan mie ayam Ah, mas Hiron nelfon lagi nih Iya, mas Hiron Cong, ada situasi gawan Buruan kamu selesaikan Saya udah kirim koordinat lokasinya Ada monster raksasa yang lagi nyerang di kota itu Eh, saya sendirian kesananya, mas Hiron Hmm, tim Avengers yang lain kemana? Loh, kamu gak tau ya Hmm, penjelasannya ntar aja Cong Sekarang tinggal kamu harapan satu-satunya Buruan kesana sekarang ya Sebelum situasinya makin gawat Hah, hmm, gawat Saya harus cepat-cepat cari Om Taman King Gawat bantuin melawan monster raksasa itu Hmm, si pocong kemana ya? Hmm, memang beneran susah nyari monster Kalau gak deket-deket sama dia nih Aduh Aduh Aduh, sakit Nah, Cong, kebetulan kamu disini Kamu buru-buru banget Mau kemana Cong? Hah, Om Taman Kinga Kebetulan Om, ayo ikut saya Hah, mau kemana Cong? Ada situasi gawat nih Om Barusan saya dapat telepon dari Mas Hiron Katanya ada monster raksasa yang lagi nyerang kota Om Taman Kinga harus bantuin saya kesana sekarang Hmm, iya Cong Yaudah, yuk Mana manusia-manusia kurang ajar Yang suka menyianyiakan energi listrik Sekarang akanku serap semua energi listrik di kota ini Dan akanku bakar semua rumah kalian dengan kekuatanku Nah, itu dia monsternya Om Hmm, gede juga ya Cong, kamu bisa berubah jadi raksasa juga kan? Hmm, bisa Om Taman Kinga Yaudah, kalau gitu ya kita berubah Cong Eh, monster raksasa jelek Pergi dari kota ini atau kau akan menanggung akibatnya Eh, apa katamu raksasa jelek? Eh, rasakan ini Eh, kurang ajar Hmm, akhirnya kalah juga Hmm, kau sepi sekali sih disini Ultraman yang lain pada ngumpul di mana ya? Ah, akhirnya hari ini kutemukan juga kau Ultraman pengganggu Eh, ada urusan apa kau datang kesini, monster? Diam kau, Ultraman sojakohan Rasakan ini Eh, kenapa ini? Kenapa kekuatan ku sepertinya semakin menghilang? Aku adalah monster penyerap kekuatan Semakin sering kau menyentuhku Maka kekuatanmu akan semakin hilang Dan kekuatanmu akan menjadi milikku Terimalah ini Kenapa laser ku tidak keluar? Aku sudah bilang Sekarang kekuatanmu sudah jadi milikku Terimalah ini Sekarang jadi lebih mudah mengalahkan Ultraman itu Baiklah Akanku gunakan kekuatan terbang yang baru kuprole ini Dan akanku cari Ultraman yang lainnya Jadi lebih mudah mencari Ultraman yang lain Kalau satu terbang kayak gini Di bawah sana sepertinya ada satu Akanku bereskan juga yang satu itu Ya Lepaskan aku Apa yang kau lakukan? Kenapa tunggu ku semakin lemas? Rasakan itu Kau sudah tidak punya kekuatan lagi Ultraman Terus telah terbaring di situ sampai kau mati kelaparan Sudah jam makan siang ya? Pantesan saya sudah lapar Gimana kalau kita makan siang dulu guys? Bentar kita lanjut lagi mabarnya Oke Aduh dompet saya ketinggalan nih Dasar teledor kamu Ya sudah buruan ambil sana Kami tunggu di sini ya Ya sudah deh tungguin bentar ya 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 A few moments later Duh Ultraman Mebius kemana sih? Ngambil dompet aja lama amat Ultraman Z Kita susulin aja yuk Boleh deh Ayo kita berangkat Ya ya Dari tadi ditungguin Ternyata kamu ada di sini Ultraman Mebius Eh ngomong-ngomong Kamu kok bisa sih dikalain sama monster cemen kayak gini? Hmm dasar Ultraman lemah Berani-beraninya meremehkan ku Kalian berdua hati-hati Monster ini bisa menyerap kekuatan kita Diam kau Dasar Ultraman kurang ajar Kalian berdua terimalah ini Kena kau Hei lepaskan aku Kenapa kekuatanku tiba-tiba hilang? Dasar monster kurang ajar Apa yang telah kau lakukan pada teman-temanku? Sekarang tinggal kau sendiri Bersiaplah Akanku buat kau menderita seperti teman-temanmu Rasakan ini Ya Kenapa ini? Lepaskan kakiku Ultraman Z Buruan kalahin monster ini Kalian berdua bertahanlah Terimalah seranganku ini monster Wind Sword Extreme Attack Ya Merepotkan sekali kekuatan monster itu Kalian berdua gak apa-apa Ya kami baik-baik aja Terima kasih udah menolong kami Ultraman Z Ya udah gak usah dipikirin Sekarang ayo kita makan siang Oke Di mana ini? Tadi kekuatan saya hilang diserap monster Tapi kayaknya kekuatan saya udah boleh kembali Siapa yang ngalahin monster itu ya? Sepertinya kekuatanku sudah kembali Pasti monster itu sudah dikalahin sama Ultraman yang lain Akulah monster penguasa kegelapan Siapa yang berani melawanku? Kau gak ada siapa-siapa ya disini? Orang-orang di kota ini pada kemana sih? Eh monster jelek Sedang apa kau disini? Akhirnya ada juga yang bisa aku lawan Ayo maju sini Akanku buat kau menemui ajalmu sekarang juga Kau pikir aku takut? Rasakan ini Terima ini Monster barusan lemah banget sih Apa karena saya udah terlalu kuat ya? Ya Loh tadi katanya disini ada monster Hmm udah kamu kalahin ya? Hmm iya Gampang banget kalahin monster tadi Oh Eh ngomong-ngomong Kayaknya kamu punya kekuatan baru ya Dapat dari mana tuh? Hmm iya jadi ceritanya Kemarin saya makan buah apel emas di hutan belakang kota Makanya saya dapat kekuatan baru ini Oh gitu Hmm saya jadi pengen upgrade juga deh Saya cariin juga deh buah apel kayak gitu Saya berangkat dulu ya Hmm mending saya lanjut cari monster lagi ya Nah ternyata disini ada lagi monster Hah? Mam belum juga ngapa-ngapain Udah dateng aja Ultraman pengganggu Ah jangan banyak ngomong Rasakan ini Eh iya Hah? Eh tunggu-tunggu Kali ini biar giliran saya yang ngelawan monster itu Widih Udah upgrade juga nih Dapat juga buah apelnya Yaudah sana Cobain kekuatan baru kamu Hmm oke Eh monster Akulah lawanmu sekarang Rasakan ini Terima ini monster Yaaasah Wah jadi gampang juga ngalain monster itu Hmm boleh juga Tapi kamu kok warnanya beda sih Gak jadi warna emas kayak saya Hmm gak tau juga nih Tadi saya nemunya apel warna titanium Saya makan terus jadi kayak gini deh Oh yaudah deh Yang penting sama-sama kuat Iya kan? Ayo kita cari monster lagi Hmm yaudah ayo Hmm jadi ini bumi katanya disini sering didatengin sama monster Tapi saya belum dapat info seperti apa wujud monster-monster itu Hmm sebaiknya saya harus tetap pos pada nih Eh 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 Siapa kamu? Eh om ini siapa? Kayak pernah liat Eh tapi kayak belum pernah liat juga Pernah liat atau belum ya? Eh sepertinya dia ini monster Baiklah terima ini Apa ini? Kok lengket-lengket kayak jaring gini? Aduh saya gak bisa gerak nih Ternyata monster ini juga bisa berbawah wujud Hentikan pertarungan ini Kita semua berada di pihak yang sama Eh iya om Taman Ternyata kau Ultraman Om Taman siapa orang ini? Cong dia ini Ultraman Gitspider Dia tuh bangsa Ultraman dari planet yang sama sama saya Hmm gitu ya om Ultraman Gitspider Hmm kenalin ini si pocong sial Dia ini pocong Ultraman Anggota tim Avengers Temen saya juga Hmm jadi gitu Eh maaf ya Saya udah nyerang kamu barusan Hmm ya gak apa-apa om Taman Spider Saya juga minta maaf udah nyerang om tadi Hmm yaudah kalau gitu Gimana kalau ngobrolnya kita lanjut sambil makan siang aja Hmm boleh juga tuh Hmm setuju om Taman Ayo kita berangkat Hmm dasar kamu Cong Semangat banget kalau diajak makan Hmm iya dong om Taman Soalnya kalau diajakin makan saya gak pernah ngeluarin uang Hmm yaudah Ayo kita berangkat Hmm iya Iya om Taman Bro lu kemarin buru-buru banget balik ke kota asal lu Ada apaan emangnya? Oh saya kemarin ada panggilan interview buat kerja bro Oh kirain lu lagi ada masalah atau musibah gitu Lah terus kok lu balik lagi kesini bro? Hmm saya gagal dites interview terakhir bro Jadi saya balik lagi kesini buat ngelanjutin hobi saya Oh iya ya Hobi lu kan ngalah-ngalahin monster gitu Yaudah lu sabar aja bro Emang belum rejeki kali Siapa tau ntar lu dapet kerja yang lebih baik bro Hmm iya bro Oh iya ngomong-ngomong Pocong sial hari ini kemana ya? Saya telepon dari tadi gak diangkat-angkat Lah kok lu nyariin pocong sial bro? Saya kan udah lama gak ngelawan monster bro Kalau deket-deket sama pocong sial itu rasanya kayak gampang banget nemu monster gitu Oh gitu ya? Pantesan Gua juga ngerasa kalau deket-deket sama dia selalu ada aja monster yang datang bro Hah? Loh itu tadi bukannya pocong sial ya bro? Lah iya ya Ayo bro buruan kita kejar dia Oke bro ayo bro Bro tolong bawa pocong sial ke tempat yang aman Biar saya yang ngelawan monster ini pake super saya Oke bro Eh dasar pengganggu Kalian sudah menghabiskan seluruh hewan buruanku di hutan ini Sekarang berani-beraninya kalian mengganggu ku lagi Kalian akan menanggung akibatnya Diam kau monster kurang ajar Beraninya kau melukai temanku Ya 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 Cong Cong bangun Cong Ayo bangun Cong Eh om temen victory Saya lagi dimana nih om Hmm bangun juga akhirnya Tadi lu dibawa monster serigala Cong Sekarang si ginga lagi ngelawan monster itu Lu tunggu disini aja ya Gua mau bantuin ginga ngelain monster itu tuh Eh iya om Dengan serangan lemah begitu kau tidak akan bisa mengalahkanku Hati-hati bro monster ini cukup kuat juga Tadi saya sudah pakai super saya sama serangan kamekameha juga gak mempan Batas kekuatan super saya saya juga udah habis nih Kayaknya kita perlu fusion buat ngelain monster ini bro Oke siap bro Eh Monster Lomba, bersiaplah untuk menerima kekalahanmu Eh, sombong sekali, kita buktikan siapa yang akan kalah Rasakan ini Akhirnya kalah juga Monster Senigala itu Cong, kamu gak apa-apa Iya, saya baik-baik aja om Eh, ngomong-ngomong, om ini siapa ya? Kok bisa kenal saya? Ini kami Cong, Ginga dan Victory Karena monster itu keliatannya kuat banget Jadi kami ngelakuin teknik fusion alias bergabung buat ngalahin monster itu Cong Wah, keren banget Ternyata om Tamin Victory sama om Tamin Ginga bisa bergabung gitu ya Hmm, kalau saya pengen ikutan gabung juga boleh gak om? Pasti bakalan seru banget Gabung bertiga? Lah, emangnya bisa Cong? Hmm, kau sudah kembali Apa rencanamu berhasil? Hahaha Tenang saja Rencana kita akan berjalan lancar Para Ultraman bodoh itu pasti sudah kelelahan akibat pertarungan tadi Kita akan denganmu dan mengalahkan mereka sekarang Bagaimana denganmu? Apa kau sudah menyiapkan perangkap untuk menyambut mereka di sini? Tentu saja Begitu mereka menginjakan kaki di hutan ini Akan menjadi akhir bagi hidup mereka semua Hahaha Ultraman Zero Bisa tolong kamu jelasin kita mau kemana sekarang? Hmm, pocong kekar sedang ditahan oleh Venom dan Ultraman Belial di hutan belakang kota Kita harus segera ke sana buat nyelamatin pocong kekar Hmm, jadi begitu Eh Cong, tadi kamu bilang pocong kekar mau dimakan hewan buas Gimana sih maksudnya? Eh, iya Om Taman Tadi Ultraman Belial yang ngomong kayak gitu Om Hmm, pasti kamu salah denger tuh Hmm, tadi saya dengernya gitu sih Om Zero, mending kita minta bantuan ke markas aja Hmm, kayaknya kita gak punya cukup waktu untuk itu Cong Kita gak tau kondisi pocong kekar gimana sekarang Yang penting kita harus selalu waspada Kita juga tau mereka sangat kuat Eh, kayaknya kita terlalu banyak ngobrol nih Ayo kita percepat gerakan kita Hmm, baiklah Ultraman Hmm, sepertinya dari sini mending kita jalan kaki aja Ingat kita harus selalu waspada Mereka bukan musuh sembarangan Hmm, iya Ultraman Zero Hmm, hutan ini gelap banget Sahabat kekar, kamu dimana? Sahabat kekar Eh, jangan berisik Cong Ntar mereka tau kedatangan kita Eh, iya Om Taman Eh, Om Taman Aduh, ada apa lagi sih Cong? Saya kebelet pipis nih Hmm, ada-ada aja sih kamu Gak bisa ditahan dulu apa? Hmm, gak bisa Om Saya udah kebelet dari tadi nih Temenin saya pipis dulu dong Om Hmm, gak ada waktu buat nemenin kamu pipis Cong Udah kamu pipis sendiri aja sana Ntar kamu nyusul aja ya Hmm, iya deh Om Taman Hah, itu pocong kekar Pocong kekar, kamu baik-baik aja Eh, Om Siro, hati-hati Ada jembatan Eh, apa ini? Ah, lega juga abis pipis Hmm, saya harus buruannya selok Taman nih Sebelum mereka makin jauh Ah, 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 ah Rasakan perangkapku Dasar tikus-tikus lemah Eh, lepaskan kami Ayo kita bertarung sejarah jantan Dasar licik Ih, loh, itu kan sahabat kekar Akhirnya ketemu juga Ah, Om Taman Ngapain disitu, Om? Ah, Cong Pas banget kamu datang Buruan lepasin kami dari sini Eh, iya Om Taman Bentar ya, Om Hah, kayaknya ada satu ekor lagi Tikus lemah yang masih lolos Terimalah hadiah dari ku Ya, 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 Cong Cong, pertahanlah Kami akan bereskan Ultraman Belial dan Venom itu dengan cepat Ah, tikus-tikus itu kembali lolos Ayo Venom, kita kalahkan mereka Hmm, baiklah Hmm, Ultraman Keluarkan seluruh kemampuanmu Hmm, baiklah Ultraman Zero Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya, ya Usaha kita gagal lagi Assalamualali Tunggu saja pembalasan ku Ultraman Zero Venom Ayo kita mundur Yes Hmm, mereka kabur lagi Oceng Kekar Kamu nggak apa-apa Hmm, saya baik-baik aja, Om Hmm, syukurlah kalau begitu Ayo kita kembali ke markas Baiklah, Ultraman Zero Ya, eh Loh, Om Taman ngapain disini? Keluar yuk, Om Aduh, Cong Kamu nggak lihat apa? Saya kan lagi benerin jalan disini Hmm, Om Taman ngapain benerin jalan? Nyari kerjaan sampingan, ya? Nggak gitu juga dong, Cong Kemarin kan saya nggak ikut undangan Pak RT Untuk gotong royong di komplek ini Jadi hari ini saya disuruh Pak RT benerin jalan Di depan rumah saya ini, Cong Kalau dibiarin gini bisa bahaya buat pengendara yang lewat, kan? Iya juga, ya, Om Eh, Cong Mending kamu tolong beliin semen dua sak di toko bangunan, deh Sekalian ambilin air Saya mau lanjut ngabisin bahan yang udah diaduk, nih Iya, Om Taman Om Taman, dar Kita makan siang dulu, yuk Hmm, boleh aja, Cong Saya juga agak lapar Emang kita mau makan di mana? Hmm, itu disana ada warung miayam Kayaknya enak, deh, Om Gimana kalau kita makan disana aja? Hmm, boleh juga tuh, Cong Ayo kita kesana Eh, ada pembeli Mau pesen apa, deh? Pesen miayam dua mangkok, Pak Makan disini, ya Hmm, iya, ya, ditunggu, ya, deh Ini miayamnya, deh Hmm, makasih, Pak Hmm, bener kamu, Cong Miayam disini enak juga Iya, Om Udah lama nggak makan miayam saya enak gini Eh, kamu muncul dari mana? Bikin kaget saja Mau pesen miayam juga Diam kau manusia lemah Akhirnya aku menemukan cairan yang bisa ku serap Ah, 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 ah Eh, loh, ada apa ini? Ah, tolong saya Cong, ada monster tuh Makan siangnya kita lanjutin ntar aja Kita beresin dulu monster itu Hmm, iya, Om Taman, dar Eh, monster kurang ajar Berani-beraninya kau mengganggu makan siang kami Hmm, ternyata ada lagi cairan yang bisa ku serap Persiaplah kalian akan bernasib sama dengan manusia lemah satu ini Ah, 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 ah Om Taman, dar Kita cari tempat lain aja deh buat ngalahin monster itu Miayam enak kita tadi kan belum habis Sayang kalau warung miayamnya jadi hancur karena pertarungan disini Hmm, bener juga kamu, Cong Ayo kita cari tempat lain Eh, mau kemana kalian? Eh, dasar makhluk lemah Baru nantangin udah kabur Nah, disini kayaknya udah cukup aman, Om Kita bisa bebas mengajar monster itu disini Hmm, iya, hati-hati, Cong Kita jangan sampai ketangkep sama monster itu Nanti kita bakal bernasib sama kayak bapak-bapak tukang miayam itu Hmm, iya, Om Taman, dar Ya, ketemu juga kalian makhluk lemah Kalian tidak akan bisa kabur dariku Ah, 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 ah Nih, ambil manusia kering ini Uh, badan saya lomas banget Tunggurokan saya rasanya kering Apa saya panas dalam ya? Bapak tunggu aja disini ya Kami mau ngalahin monster itu dulu Hmm, ayo Cong cepat kita beresin monster ini Ya, Om Tamendar Sudahlah menyerah saja Tidak perlu repot-repot melawan Sini biarku serap semua cairan tubuh kalian Ah, 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 ah Duh, gimana nih, Om Tamendar Serangan kita gak mempan sama dia Iya, Cong. Saya juga udah capek, nih. Om Taman kasih duitnya pas-pasan banget, sih. Harga semennya lagi naik. Jadi cuma cukup beli satu saks semen doang. Saya nggak punya uang buat nambahin lagi, nih. Gimana, ya? Eh, itu kan sahabat dan Om Taman, Dark. Mending saya pinjem duit ke mereka dulu. Aduh, apa ini? Eh, Pocong Lemah. Ngapain kamu di sini? Hmm, sahabat. Saya boleh pinjem duit dulu, nggak? Tadinya buat nambahin kekurangan beli satu saks semen. Tapi sekarang jadi butuh buat beli dua saks semen, deh. Hmm, saya juga lagi nggak ada duit buat pinjemin kamu, Cong. Eh, mending kamu bawa aja bapak itu ke markas, biar diobatin. Sekalian kamu pinjem duit sama Mas Iron aja sana. Hmm, iya juga, ya. Yaudah, saya pergi dulu, deh. Ayo, Cong. Kita lanjut lagi makan mie ayamnya. Hmm, ya Om Taman, Dark. Ya, apa ini? Alamak-amak, nih, si Pocong. Beli semen kemana sih, tuh, anak? Hmm, Mas Iron di mana, ya? Mas Iron? Mas Iron? Mas Iron lagi di mana? Hah? Ternyata kamu Ultramen Z, tumben ke sini pagi-pagi. Ada apa? Hmm, jadi gini Mas Iron, saya lagi ada masalah nih. Pas bangun tidur pagi ini, tiba-tiba kemampuan terbang saya hilang. Oh, mungkin salah tidur tuh. Hmm, kebetulan nih, saya ada alat yang bisa bantu kamu buat terbang. Nih, ini namanya saya Falcon, yang biasanya dipakai sama temennya Kapten Amerika itu. Saya bikin satu lagi buat cadangan. Ini kamu pakai aja dulu. Hmm, makasih ya, Mas Iron. Hmm, yaudah. Tapi nanti jangan lupa balikin ya kalau kemampuan terbang kamu udah pulih lagi. Hmm, iya baik, Mas Iron. Kalau gitu, saya permisi dulu ya. Hmm, yaudah, hati-hati. Hmm, cobain dulu ah saya Falcon ini. Wih, ini keren. Coba saya terbang pakai sayap ini. Hmm, sepi banget hari ini. Nggak ada monster apa ya? Temen-temen yang lain juga pada kemana sih? Hah? Nah, kebetulan. Jadi ada kegiatan biar nggak bosen. Eh, monster. Ayo kita bertarung. Wah, eh, kok langsung bertarung sih? Nggak ada basah-basih dulu gitu. Ah, udah nggak perlu. Sayang durasinya. Ayo kita mulai aja. Kayaknya aku nggak bakal menang. Terima ini. Apa ini? Aku nggak bisa ngeliat. Sekarang kesempatan untuk kabur. Eh, kemana dia? Dasar monster licik. Hmm, coba saya cari ke sebelah sana. Wuh, cepet banget terbang pakai sayap Falcon ini. Aduh. Hah? Hei, mau kemana kok monster? Maaf, saya nggak sengaja. Ampun, ampun. Enak aja ngomong ampun. Monster seperti mu harus dihilangkan dari muka bumi ini. Rasakan ini. Extreme attack. Ya. Eh, Ultraman Z. Kamu lihat monster Kalilawar kabur di sekitar sini nggak? Hah? Oh, monster itu udah saya kalahin barusan. Oh, gitu. Ah, yaudahlah. Eh, kamu pakai apaan tuh? Hmm, ini namanya saya Falcon. Saya pinjem dari Mas Iron tadi. Soalnya kemampuan terbang saya tiba-tiba hilang. Wih, keren juga. Saya boleh pinjem nggak? Hah? Kamu memangnya mau pinjem buat apa? Kamu kan masih bisa terbang. Hmm, iya juga sih. Tapi saya juga pengen kelihatan keren kayak gitu. Hmm, kok sepi banget ya hari ini? Nggak ada yang mau beli mie ayam saya nih. Mie ayam, mie ayam. Ayo dong dibeli. Belum ada yang beli ini dari tadi. Ya. Eh, lapar banget nih. Eh, tumben tuh mie ayam udah buka. Kemarin-kemarin tutup terus. Saya coba ajak si pocong deh makan di situ. Eh, iya. Halo, Om Tamin. Halo, Cong. Kamu lagi di mana? Saya baru bangun nih, Om. Ada apa, Om Tamin pagi-pagi gini nelfon? Ya, elah, Cong. Apanya yang pagi? Ini udah jam makan siang, tau. Hah? Nggak asal sih, Om Tamin? Hmm, dasar kamu, Cong. Yaudah, buruan ke sini deh. Ini warung mie ayam kesukaan kamu udah buka nih. Wah, enak juga tuh makan mie ayam. Kalau gitu saya mandi dulu ya, Om Tamin. Hmm, lama lagi dong. Saya udah lapar banget nih. Yaudah deh, saya makan duluan aja. Ntar kamu nyusul aja ke sini ya. Hmm, oke deh kalau gitu, Om Tamin. Mas, mie ayamnya masih ada. Hah? Nah, akhirnya ada pembeli juga. Mau beli mie ayam nih, Mas? Iya, Mas. Makan di sini satu porsi ya. Hmm, silahkan duduk dulu, Mas. Saya siapin mie ayamnya ya. Hmm, oke, Mas. Ini, Mas, mie ayamnya? Hmm, iya, makasih ya, Mas. Wah, ada pembeli lagi nih. Mau pesen mie ayam juga, Mas? Eh, tapi Mas ini kok item banget ya? Eh, Mas, hati-hati. Dia itu monster. Hah? Yang bener, Mas. Mas ini monster ya? Hmm, iya, betul. Memangnya kenapa? Jadi saya harus lari nih, Mas. Ya, iyalah. Hmm, kalau saya nggak lari, kenapa memangnya, Mas? Hmm, itu namanya merendahkan racat monster. Hmm, gitu ya. Jadi nggak enak, saya. Kalau gitu, saya permisi dulu ya, Mas. Oh, iya, Mas. Kalau mau berantem, jangan di sini ya. Ntar bisa hancur gerobok jualan saya tuh. Hmm, iya, Mas. Eh, monster. Ayo kita pindah dari sini. Hmm, oke. Hmm, mereka kan berantemnya nggak di sini ya. Lah, terus ngapain saya harus pergi? Ntar siapa yang jual mie ayamnya kalau ada pembeli? Hmm. Hmm, sampai di mana tadi? Oh, iya. Eh, monster. Ada urusan apa kau di sini? Eh, aku adalah shadow monster. Aku datang ke sini untuk membasmi superhero sejagoan di kota ini. Karena kalian telah mengganggu kenyamanan kami para monster. Loh, bukannya itu kebalik. Harusnya kami yang membasmi kalian para monster. Sudahlah, tidak usah banyak omong. Sayang durasinya. Ayo langsung kita bertarung. Eh, siapa takut? Eh, dasar monster kurang ajar. Kenapa kau selalu mengikuti semua gerakanku? Aku ini shadow monster. Jadi aku akan mengikuti semua gerakan dan jurusmu. Seperti layaknya bayangan. Bagaimana rasanya? Seperti melawan diri sendiri, bukan? Kau tidak akan bisa mengalahkanku. Hmm, dasar monster kurang ajar. Terima ini. Dasar superhero lemah. Aku juga bisa. Saatnya ku akhiri pertarungan ini. Om Taman, tidak apa-apa. Ah, com, awas. Udah, ultimate. Ultimate attack. Ya, ya. Kamu tidak apa-apa, Cong. Ya, Om Taman. Saya baik-baik saja. Ayo, Cong. Saya teman-teman makan mie ayamnya. Sekalian saya mau bayar mie ayam saya tadi. Hmm, ayo Om Taman. Duh, Ultraman X kemana sih? Ditungguin dari tadi, gak dateng-dateng. Di telpon juga gak diangkat-angkat. Di sana ada Ultraman yang lagi sendirian. Hmm, penting saya berubah jadi orang yang dia kenal. Hmm, baiklah. Saatnya beraksi. Ya. Ternyata kamu Ultraman Mebius. Hmm, kamu lihat Ultraman X gak? Oh, jadi kamu lagi nungguin Ultraman X-nya. Hmm, kayaknya dia gak bakalan datang deh. Katanya dia malas gabung-gabung sama kamu. Karena kamu itu pengecut, lemah, gak bisa diandalkan. Hah? Masa sih dia bilang kayak gitu? Hmm, kamu gak percaya sama saya? Saya mana pernah bohong. Hmm, iya sih. Kamu memang gak pernah bohong kalau ngomong. Hmm, berani-beraninya dia bilang kayak gitu. Awas aja. Saya samperin dia sekarang. Eh, iya. Hahaha. Satu Ultraman berhasil, aku hasut. Tinggal nungguin temennya yang lain. Hahaha. Ya. Eh, ada Ultraman Mebius. Hmm, kamu lihat Ultraman Ginga gak? Oh, Ultraman Ginga. Barusan dia pergi ke arah sana. Katanya dia udah males temanan sama kamu. Karena katanya kamu itu pembohong. Penipu. Selalu ingkar janji. Gak punya malu lagi. Hah? Masa sih dia ngomong kayak gitu? Ya iyalah. Masa kamu gak percaya sama saya? Malahan dia bilang gini. Ultraman kayak kamu itu bagusnya gak usah ada di dunia ini. Karena gak ada gunanya. Eh, kurang ngajar. Lihat aja kamu Ultraman Ginga. Akanku buat kau menarik kembali ucapanmu. Hiya. Hahaha. Rencana aku berhasil. Aku telah menghasut kedua Ultraman Sojagoan itu. Tinggal tunggu saja hasil dari pertarungan mereka berdua. Hahaha. Berani-beraninya kau menyamar jadi aku dan mengadu domba teman-temanku. Eh, rencana aku terbongkar. Tapi sayang sekali kau sudah terlambat. Mereka sudah saling menghabisi satu sama lain. Jadi kali ini aku yang menang. Hahaha. Dasar monster kurang ajar. Rasakan ini. Ya iyalah. Ya iyalah. Ya iyalah. Ya iyalah. Ya iyalah. Terima ini. Ya iyalah. Hmm, saya harus buru-buru misail Ultraman X sama Ultraman Ginga nih. Sebelum terjadi hal yang lebih buruk. Ya iyalah. 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 Hah? Eh, kalian berdua. Hentikan pertarungan ini. Kalian sudah dihasis sama monster yang menyamar jadi saya. Untungnya monster itu sudah saya kalahin. Hah? Ternyata tadi itu monster ya? Hmm. Untung keburu ketahuan. Kalau nggak bisa babak belur Ultraman Ginga saya ajar. Apa kamu bilang? Hah? Bukannya kamu yang jadi babak belur kalau diterusin. Hah? Ayo sini maju. Kita buktiin siapa yang paling kuat. Ayo siapa takut? Ya iyalah. Ya iyalah. Ya iyalah. Eh eh. Tunggu, tunggu, tunggu. Lah kok malah jadi kayak gini sih? Hah? Udah lah terserah. Saya nggak mau ikut ikutan. Mending saya pulang aja. Ya iyalah. Ternyata kamu Ultraman Ginga. Kamu bawa apaan tuh? Hmm ini saya bawa barbel buat ngelatih fisik kita. Hah? Latihan fisik? Hmm memangnya perlu ya? Ya kita kan sering kewalahan ngelawan monster. Sampai-sampai teman-teman yang lain harus bantuin kita. Kayaknya karena kita kurang latihan deh. Oh iya juga ya. Sini saya pinjem satu buat latihan juga. Hmm boleh. Ini ambil aja. Hmm iya makasih. Satu dua. Satu dua. Satu dua. Satu dua. Satu dua. Eh Ultraman Ginga. Hah? Apaan tuh? Barusan saya lihat ada meteor jatuh. Kita lihat yuk. Hmm beneran ini ada meteor jatuh. Yaudah ayo kita lihat. Ya. Hmm kayaknya jatuhnya di sekitar sini deh. Eh itu dia meteornya. Hmm apa ini ya? Hmm gak tau juga. Aneh banget bentuk batu ini. Wih keren banget. Ada yang biru juga. Kerenan yang merah ini dong. Ini kalau dibuat jadi batu aki kayaknya bisa mahal deh. Hah? Memangnya batu aki masih populer ya? Udah basi tau. Kayaknya mending ditaruh di dada gini aja deh. Pasti lebih keren. Aneh bener. Kamu kenapa Ultraman Ginga? Hmm gak tau nih. Kayaknya kekuatan saya tiba-tiba meningkat. Hmm coba dulu ah. Hmm kayaknya batu ini beneran bisa meningkatin kekuatan kita. Coba juga ah. Hmm gimana Ultraman Trigger? Kamu dapet kekuatan baru juga. Hmm saya coba dulu ya. Ya Allah. Wih dih keren. Kamu dapet kekuatan es. Hmm gimana kalau kita coba kekuatan baru kita ini buat ngawan monster? Hmm boleh juga tuh. Ayo kita cari monsternya. Hmm oke. Ayo kita berangkat. Hmm dimana Ultraman-Ultraman lemah yang biasanya ngumpul disini? Hah itu apaan ya? Hmm itu namanya barbel. Buat latihan fisik. Masa kayak gitu aja gak tau sih. Oh gitu. Hmm sambil nunggu Ultraman itu datang kita latihan aja yuk pakai barbel ini. Hmm boleh juga tuh. Yaudah ayo kita coba. Eh eh. Satu. Dua. Satu. Dua. Satu. Dua. Satu. Dua. Eh monster. Berani-beraninya kalian pakai barbel itu tanpa izin. Iya. Kalian mau merasakan akibatnya. Eh yang punya datang. Mending kabur lah. Hei. Hei. Mau kemana kau? Ultraman Ginga. Kamu lawan aja monster yang ini. Saya mau kejar yang satu lagi. Hmm oke. Ya. Eh dasar Ultraman kurang ajar. Selalu saja mengganggu kesenangan kami. Hmm bukannya kalian yang selalu mengganggu ketentraman warga. Rasakan kekuatan baru ku ini. Ya. 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 Kamu pikir aku takut? Rasakan ini. Ya. 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 Aduh. Panas. Panas. Tangan dan kegi saya kebakar. Terimalah ini. Ya. 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 Hmm jadi gampang banget ngalahin monster pakai kekuatan baru ini. Saya susulin Ultraman Trigger dulu deh. Mungkin dia butuh bantuan. Ya. 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 Kau kemana kau monster? Kau tidak akan bisa lari lagi. Ya. 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 Loh. Monsternya udah kalah juga. Baru aja mau dibantuin. Ya. Jadi gampang banget ngalahin monsternya. Kalau kayak gini kan jadi makin pede. Ayo kita cari monster lagi Ultraman Ginga. Ya udah ayo deh. Ya. Ya. Hmm ternyata disini juga gak ada monster. Ah. Capek juga dari tadi patrolin sendirian. Hmm akhirnya ketemu juga. Baiklah rasakan kekuatan dari alat canggihku ini. ei eh eh. Eeeah. Eeh. Aduh mau cari monster kemana lagi nih? Eeh. 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 Siapa yang nendang saya barusan? Eeeah. Eee. Eeh. Siapa itu? Tunjukkan diri kamu kalau berani. Eeeah. Eeeah. Ekee. Eeeah. Hah, bisik itu kok rupanya. Lightning Slash. Jadi dia bisa menghilang karena pakai alat ini. Saya cobain lah. Wow, keren. Saya jadi tembus pandang kayak gini. Saya tunjukin ke yang lain lah. Iya. Akan gue habisi kau sekarang. Rasakan ini. Monster itu kenapa? Kok tiba-tiba jatuh sendiri? Siapa yang menyerangku barusan? Rasakan ini monster. Yasa. Hah, loh. Kok monster itu meledak? Jangan-jangan di sini ada hantunya. Tenang, ini saya Ultraman X. Ternyata kamu takut hantu ya? Kamu rupanya Ultraman X. Bikin kaget aja. Eh, ngomong-ngomong. Kamu kok bisa ngilang gitu sih tadi? Iya, saya pakai alat ini nih. Tinggal dipencet aja. Terus kita bisa jadi tembus pandang kayak gitu deh. Wih, di keren banget. Saya boleh pinjem alatnya nggak? Hmm, boleh aja sih. Tapi per jamnya seratus ribu ya. Nah, oke deh. Nggak masalah. Hmm, yaudah nih alatnya. Nah, itu dia alatnya. Itu alat yang hilang di markas. Saya cariin kemana-mana rupanya ada di sini. Sini alatnya saya ambil lagi. Bisa bahaya nih kalau dipakai sembarangan. Hmm, yaudah kalau gitu saya permisi dulu ya. Ya, ternyata bukan alat punya kamu ya. Gak jadi nyobain deh. Ya, saya juga baru tahu kalau itu alat punya Mas Iron. Tuh, Ben hari ini gak ada monster yang berkeliaran di sini. Apa konten ini udah kehabisan monster ya? Akhirnya aku temukan juga ke Ultraman so jagoan. Ah, panjang umur. Baru juga diomongin. Saya jadi gak perlu repot-repot patroli lagi keliling nyari monster. Udah datang sendiri tuh monsternya. Eh, monster, rasakan ini. Ada apa ini? Ada apa ini? Hmm, rasakan itu. Kau sudah terkena hipnotisku. Sekarang dengarkan aku. Aku adalah tuanmu. Tugasmu adalah membasmi para Ultraman di kota ini. Pergi dan habisi mereka semua. Hmm, baiklah tuanku. Hmm, sekarang akan ku cari Ultraman lain untuk jadi budaku selanjutnya. Dan kalian akan bertarung satu sama lain. Loh, Ultraman Geek Spider belum datang ya? Hmm, ternyata kamu Ultraman Zero. Tumpen kamu ke sini. Ada apa nih? Hmm, saya bosen dari tadi patroli sendirian. Patroli bareng aja yuk. Oh, boleh aja sih. Bentar ya, nunggu Ultraman Geek Spider dulu. Kita patrolinya bertiga aja. Nah, panjang umur. Baru juga diomongin. Kamu dari mana aja? Eh, tunggu dulu Ultraman Geek Spider. Kenapa kamu tiba-tiba nyerang saya? Ultraman Ginga, kayaknya ada yang gak beres dengan Ultraman Geek Spider itu. Kamu tahan dulu dia di sini. Biar saya cari monster yang menyebabkan dia jadi kayak gitu. Monster itu pasti ada di sekitar sini. Oke, kalau gitu. Uruan ya, jangan lama-lama. Hmm, oke. Datang lagi Ultraman yang akan kujadikan mudahku berikutnya. Eh, monster jelek. Ternyata kamu yang udah bikin temen kami jadi kayak gitu. Kau akan merasakan akibatnya. Hmm, kayaknya tokat sihir itu yang bikin Ultraman Geek Spider jadi aneh. Saya harus lebih hati-hati. Hmm, cerdas juga kau ternyata. Tapi sampai kapan kau bisa menghindari sihir hipnotis ini? Hmm, menyusahkan saja. Untuk saya berhasil ngalahin dia tanpa terkena sihir anehnya. Hmm, mending saya buruan lihat keadaan Ultraman Ginga sama Ultraman Hit Spider deh. Eh, apa ini? Kok lengket-lengket gini sih? Eh, tubuh gue gak bisa bergerak. Eh, saya lagi di mana ini? Kamu kenapa Ultraman Ginga? Kok bisa babak belur kayak gitu? Eh, apa kayak nanya lagi? Kan barusan kamu yang nyerang saya. Hah, masa sih? Maaf kalau gitu. Kamu kenapa sih? Tiba-tiba jadi aneh gitu. Oh iya, saya baru ingat. Saya tadi kena sihir monster. Eh, kurang ajar. Gimana monster itu sekarang? Ya. Tenang aja, monsternya udah saya kalahin barusan. Kalian baik-baik aja kan? Iya, kami baik-baik aja. Makasih udah bantu ngalahin monster itu. Hmm, syukurlah kita semua baik-baik aja. Kalau gitu, ayo kita cari lagi monster di sekitar sini. Mungkin masih ada monster-monster lainnya yang seperti tadi. Baiklah. Eh, Cong. Kamu udah disini ternyata. Udah lama, Cong. Hmm, enggak, Om Ziro. Saya juga baru nyampe. Hari ini kita mau patroli kemana, Om? Hmm, patrolinya antar aja, Cong. Saya barusan dapat telpon dari Mas Iron. Katanya ada monster yang bikin kekacauan. Kita beresin monster itu aja dulu, Cong. Oh, gitu. Yaudah, ayo buruan kita berangkat, Om. Hmm, iya, Cong. Hmm, hari ini aku sudah memakan dua warga. Tubuh dan kekuatanku sudah semakin kuat. Tapi aku masih belum puas. Akanku makan semua warga di kota ini. Dan tidak akan ada satupun yang bisa mengalahkanku. Hahaha. Eh, monster jelek. Berhenti membuat kekacauan di sini. Hah? Siapa mereka? Berani-beraninya mencampuri urusanku. Hmm, tapi ya sudahlah. Aku jadi tidak perlu lagi repot mencari mangsa. Kalian sendiri yang datang menyerahkan nyawa padaku. Wah, har, har, har. Nah, sudahlah. Jangan banyak omong. Bersiaplah untuk kekalahanmu. Om, buruan kita serang aja monster ini. Sebelum dia kabur terus nyerang warga lagi. Hmm, iya, Cong. Ya, 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 ya. Ah, Cong. Ah, apa ini? Saya nggak bisa melihat. Rasakan ini. Ah, Cong, kamu nggak apa-apa? Hmm, iya, Om Zero. Saya baik-baik aja. Cuma saya jadi nggak bisa ngeliat gini, Om Ya udah, kamu tunggu di situ Biar saya bereskan dulu monster ini secepatnya, Cong Oke, Om Zero Tidak asal monster kurang ajar Rasakan ini Om Tamin Zero Akanku lahap temanmu terlebih dahulu Monster jelek, lepasin Om Tamin Zero Iya, tunggu saja giliranmu di situ Kalian nggak apa-apa Iya, kami baik-baik saja Baiklah, bawa temanmu ini ke tempat yang aman Serahkan saja sisanya pada saya Iya, baiklah Dasar kurang ajar Berani-beraninya mengganggu kesenanganku Kau akan merasakan akibatnya Aku tidak bisa melihat Terima ini, Lightning Slash Om Zero, ayo bangun, Om Kalian berdua nggak apa-apa Saya baik-baik saja Tapi Om Tamin Zero masih pingsan Saya sudah berusaha bangunin Tapi dia masih nggak bangun-bangun nih Yang penting kalian semua selamat Lebih baik kamu sekarang bawa dia dan segera pulihkan Sebelum cederanya semakin parah Iya, Om Tamin X Makasih ya, Om udah nolongin kami tadi Saya bermisi dulu, Om Hati-hati ya Iya, Om Eh, Cong Kita mau ngapain kesini? Kenapa kita nggak keliling cari monster lagi aja? Sebelum cari monster lagi Saya mau ajarin jurus baru dulu nih, Om Tamin Kinga Supaya Om bisa ngalahin monster-monster dengan mudah Oh gitu ya, Cong Memangnya kamu punya jurus baru apa, Cong? Saya ada dua jurus baru nih, Om Yang pertama Super Saya Terus yang kedua Kamehameha Hah? Super Saya dan Kamehameha? Kayaknya menarik juga tuh Om Tamin Kinga mau saya ajarin yang mana dulu? Hmm, terserah kamu aja, Cong Yang penting kamu harus ajarin saya dua jurus itu ya Oke, Om Tamin Kinga Pertama-tama saya ajarin Super Saya dulu ya Sekarang Om harus disentrum dulu pakai alat ini Hah? Disentrum? Buat apaan, Cong? Emangnya ngaruh ya? Udah, Om Tamin Kinga tenang aja Ikutin aja cara saya Karena masih pertama Om Tamin Kinga disentrum pakai alat ini dulu Terus Om Tamin Kinga harus teriak kayak saya nih Lihat ya Wah, keren juga, Cong Tapi teriaknya harus falas kayak kamu gitu ya Enggak sih, Om Pokoknya Om Tamin Kinga teriak aja kayak gitu Saya sentrum sekarang ya Oke, Cong Hah? Berhasil, Cong? Hmm, kayaknya kekuatan saya juga makin meningkat nih Hmm, iya keren kan, Om? Eh Loh eh, kok Super Saya kamu hilang, Cong? Eh, tenang aja Om Sengaja saya matiin Super Saya-nya Soalnya saya kan senior Bisa gampang ngaktifin sama matiin Super Saya-nya Oh, gitu? Hmm, iya Om Tamin Kinga Nah, sekarang Om lanjut belajar jurus Kamehameha ya Tapi nimbangnya ke atas aja Om Biar gak kena siapa-siapa ntar Kayak gini nih Om, lihat ya Loh, kok jelek banget sih jurusnya, Cong? Emangnya yang kayak gitu bisa dipakai buat ngalain monster ya? Eh, itu karena saya belum jadi Super Saya, Om Iya, pasti karena itu tuh Hmm, gitu ya, Cong? Oke deh, saya coba dulu ya Gak, mi, ha, mi, ha Wow, keren banget Baru sekali coba langsung bisa Eh, maksud saya Iya, kayak gitu Om, bener Keren banget kan jurus yang saya ajarin Wah, keren Cong Saya berhasil Monster? Akhirnya aku temukan kalian di sini Aku adalah Monster Harimau Aku kesini mau balas dendam Karena kalian sudah memusnahkan saudara sepupuku si Monster Kucing Hmm, Om Tamin Biar saya aja yang lawan monster ini pakai Super Saya-saya Eh, iya Cong Hah, kok gak berubah ya? Hah, ah, ah Di saat-saat kayak gini kok malah gak bisa sih? Hah, ah, ah Cang Berisik, bumbang waktuku saja Eh, monster jelek Berani-beraninya kau Cukup, gak perlu basa-basi lagi Sayang durasi videonya Kita langsung aja bertarung Terimalah ini Hah, ah, ya Ah, ya Ah, ya Ah, ya Ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Hmm, Cong Cong, bangun Cong Cong, ayo bangun Cong Bangun Aduh, saya dimana ini? Monster tadi kemana Om Taman Kinga? Monster tadi udah saya kalahin, Cong Bener kata kamu Saya jadi bisa ngalahin monster itu dengan mudah pake jurus baru ini Oke kan jurusnya, Om Nah, sekarang Om Taman Kinga traktir saya makan sama minum es krim dong Dasar kamu, Cong Ternyata ada maunya Yaudah, kalau gitu, Cong Mari kita cari makan sama es krimnya Ayo Om Taman Kinga, kita berangkat Duh, es krim rasa udang saya kok gak laku-laku nih Padahal cuacanya pas banget Panas-panas gini kan paling enak makan es krim rasa udang Hah, apaan tuh? Bentuknya kok kayak kotoran gitu? Siapa yang buang kotoran disini sih? Ganggu tempat jualan saya aja Saya buang dulu deh Eh, eh, malu kapani? Cong, kamu yakin mau ikutan mancing? Emang kamu udah beneran sehat? Udah dong, sahabat kekar Saya udah gak sabar nih pengen mancing ikan lele Cong, kita ini mau mancing di laut Ikan lele hidupnya kan di air tawar, Cong Mana ada ikan lele di laut? Yaudah, ikan apa aja deh Yang penting kita mancing ikan hari ini Saya udah lama banget pengen bilang mancing mania mantap pas dapet ikan Ya udah, terserah kamu aja deh, Cong Pocong kekar, umpan udangnya udah kamu bawa kan? Hah? Bukannya tadi Om Zero yang bawa umpan udangnya? Loh, kan saya tadi udah pesen sama kamu, Cong Tolong bawain umpan udang yang ada di kulkas Ya, ketinggalan dong, Om Saya lupa ngambil umpan udangnya di kulkas Hah? Tuh, kalau umpan udangnya gak ada, percuma kita capek-capek mancing Gak bakal dapet ikan juga Soalnya kalau mau mancing di laut, umpannya harus pake udang Ya, gimana Om? Kita udah setengah jalan gini Kalau mau balik ke markas lagi, bakal bong-bong waktu, Om Zero Gimana kalau kita beli es krim rasa udang langganan saya aja, Om Zero? Hah? Es krim rasa udang? Gimana caranya mancing ikan pake es krim, Cong? Ya, coba aja dulu Om Kan sama-sama rasa udang Hmm, yaudahlah Om Zero, kita ikutin aja dulu saran dari pocong sial ini Daripada kita balik ke markas lagi, cuma buat ngambil udang di kulkas Hmm, yaudah deh Dimana tempat jual es krim rasa udang yang kamu bilang itu, Cong? Di dekat sini, Kom Ikutin saya aja Hmm, ayo Om Zero Hmm, iya, Cong Nah, ini dia tempat yang jual es krim rasa udangnya Tapi kok gak ada orang, ya? Kamu yakin, Cong, es krim rasa udangnya masih ada? Nah, jangan-jangan udah abis lagi Makanya penjualnya ninggalin gerobaknya di sini Hmm, gak mungkin Om Zero Es krim rasa udang di sini tuh rasanya aneh Es krim itu gak mungkin laku Saya aja sampe dirawat di rumah sakit waktu pertama kali nyobain es krim itu, Om Terus kemana penjual es krimnya, Cong? Hmm, saya juga gak tau, sahabat kekar Tapi ambil dulu aja deh es krim rasa udangnya Ntar pulang dari mancing, baru kita bayar Hmm, terserah kamu ajalah, Cong Jangan sentuh es krim rasa udang ini Atau kau akan mati di tanganku Siapa itu, Cong? Saya juga gak tau, Om Zero Es krim rasa udang ini adalah makanan kesukaanku Tidak ada yang boleh mengambilnya Bahkan penjual es krim ini pun sudah tidak bisa lagi menjual es krim rasa udang ini pada siapapun Hei, kamu ini sebenarnya siapa? Kamu apakan penjual es krim ini? Panggil aku Venom Aku sudah mengambil ahli tubuh penjual es krim ini Lebih baik kalian tinggalkan tempat ini Aku tidak akan segan-segan menghabisi kalian semua Pocong kekar, cepat bawa pocong sial ke tempat yang lebih aman Biar saya yang urus si Venom itu Tapi Om Zero, makhluk itu sepertinya kuat sekali Om yakin bisa ngalahin dia sendirian? Saya juga belum tau, tapi gak ada pilihan lain Cepat bawa pocong sial itu pergi dari sini Hmm, baiklah Om Zero Hei, masuk ke mana kalian? Venom, biarkan mereka pergi Akulah yang akan menjadi lawanmu sekarang Baiklah, kau yang minta Sepertinya tubuh penjual es krim ini tidak cukup kuat Tunggu balasanku, Ultraman kurang ajar Akanku bawa dendam ini sampai aku bisa mengalahkanmu dan semua teman-temanmu Yeah Hmm, sepertinya akan ada hal buruk yang akan terjadi Saya harus memperingatkan yang lain Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!